Prabowo Subianto gak berhenti melakukan gebrakan selama berada di luar negeri. Sebelumnya, Pak Prabowo sempat membahas beberapa topik perdamaian bersama Amerika Serikat. Hebatnya, usulan yang dicanangkan sang presiden diterima dengan baik oleh Joe Biden. Gak hanya itu, Pak Prabowo juga berhasil membuat kejutan dengan diberikan penghargaan. Peru memberikan hal tersebut karena merasa sang presiden sudah berjasa besar. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Langkah berani membuat koneksi dengan dua negara besar. Prabowo Subianto terus-menerus membuat banyak pihak berdeca kagum. Pasalnya, belum lama dilantik sebagai presiden ke-8 RI, Pak Prabowo langsung diundang banyak negara-negara besar. Hal ini membuktikan kalau eksmentri pertahanan ini merupakan figur yang disegani dunia. Gak heran kalau Pak Prabowo begitu dikagumi dan dicintai oleh rakyat Indonesia. Apalagi, belum lama ini sang presiden mengambil langkah diplomatis yang dinilai sangat berani. Pasalnya, Pak Prabowo berdiplomasi langsung dengan Presiden Tiongkok dan Amerika Serikat. Alhasil pertemuan Pak Prabowo dengan pimpinan paling elit dua negara adidaya ini menuai sorotan. Pujian tinggi dilontarkan oleh channel Asian News terhadap sang presiden. Pak Prabowo dinilai gak minder dan bersikap tegas saat berdiplomasi dengan Xi Jinping dan Donald Trump. Prabowo telah mengangkat nama Indonesia di kancah dunia dan menggugah rasa bangga masyarakat Indonesia yang menyaksikannya berinteraksi dengan para pemimpin dunia. Tulis kanal berita asal Singapura tersebut. Adapun momen lawatan Pak Prabowo ke Tiongkok dan Amerika Serikat masih menimbulkan tanda tanya. Publik tanah air penasaran apa makna dibalik kunjungan kedua negara tersebut. Pasalnya selama ini Tiongkok, Amerika Serikat dikenal sebagai rival dalam percaturan ekonomi politik global. Usut punya usut, Pak Prabowo mengusung misi geopolitik dan geostrategis. Rivalitas AS-Cina perlu dinavigasi demi memastikan keamanan, kedaulatan dan tercapainya tujuan nasional Indonesia. Tulis ulasan kompas.id Sang Presiden dinilai tengah menjalankan politik kolaboratif bukan konfrontatif. Hal ini ditegaskan Pak Prabowo baik saat mengunjungi Tiongkok ataupun Amerika Serikat. Saya percaya kolaborasi, kerjasama selalu lebih baik daripada konfrontasi atau konflik. Tentunya ini harus diupayakan. Tidak akan datang sendiri, ucap Pak Prabowo di hadapan awak media. Alhasil keberanian Pak Prabowo ini sukses membuat Indonesia dipandang terhormat dunia. Kepedulian Prabowo Subianto kepada Palestina Selain Piawai membangun diplomasi, Prabowo juga dikenal peduli dengan isu perdamaian. Bagaimana tidak ketumpar Tai Gerindra ini siap membawa Indonesia menjaga perdamaian dunia. Salah satunya Pak Prabowo tunjukkan saat mengunjungi Amerika Serikat. Pria 73 tahun ini berdiskusi serius dengan Presiden Joe Biden terkait isu-isu keamanan dunia. Salah satunya mengenai isu yang terjadi di Palestina. Pria asal Jakarta ini siap bekerja sama dengan negeri pemansam demi membantu negeri Batu Kapur. Para pemimpin menggarisbawahi bahwa pemulihan dan rekonstruksi Gaza di masa depan akan bergantung pada keterlibatan berkelanjutan dari komunitas internasional. Kedua pemimpin tetap berkomitmen pada negara Palestina yang layak dan merdeka. Tulis pernyataan bersama Prabowo Biden. Pak Prabowo juga menyerukan Israel untuk segera melakukan gencatan senjata. Pasalnya sudah banyak yang dirugikan akibat negeri susu. Prabowo dan Biden juga menyeruti isu keamanan di Laut Cina Selatan. Keduanya siap mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang terbuka dan patuh kepada aturan internasional yang berlaku. Kami terus mendorong Indonesia untuk bekerja sama dengan para ahli hukum mereka guna memastikan setiap perjanjian yang mereka buat dengan Cina sesuai dengan hukum internasional. Khususnya konvensi PBB tentang hukum laut. Terang Sekretaris Pars Gedung Putih Karin Jinpiak. Kepedulian Prabowo terhadap perdamaian dunia semakin nyata ketika membahas isu Rusia-Ukraina. Alasannya karena pria asal Jakarta tersebut menginginkan kedua negara berdialog dengan Tulis. Alhasil diskusi antara Prabowo dan Biden menyedot perhatian media asing. Media Australia yakni ABC meyakini pria 73 tahun tersebut akan mengguncang dunia dengan gebrakan diplomasinya. Prabowo sebenarnya bersemangat dengan pertemuan-pertemuan ini. Dia adalah seorang penggerak dan pengguncang di berbagai belahan dunia dan dia akan menunjukkannya. Sanjung ABC. Ujian terhadap Prabowo juga datang dari RAI Novosti. Sebab editorial media Rusia ini menilai Pak Prabowo sebagai sosok pemberani di tengah dunia yang sedang bergejolak. Tur keliling dunia yang begitu santai dan sosoknya sudah ditunggu di tanah air. Karena secara umum semuanya normal di sana dan sekarang tugas utama presiden adalah menyesuaikan kebijakannya dengan benar ke dalam kegilaan yang terjadi di seluruh dunia. Tulis Mitri Kosreff dalam editorialnya. Prabowo jadi sosok yang dikagumi. Prabowo Subianto terus menunjukkan ketenarannya di mata pemimpin dunia. Ketua partai Gerindra ini disebut menjadi sosok yang sangat dikagumi oleh banyak tokoh di banyak negara. Salah satunya datang saat Prabowo melakukan pertemuan diplomasi di Peru. Saat itu presiden Indonesia ini dijadwalkan akan bertemu dengan kepala negara Vietnam yakni Jenderal Wong Suong. Uniknya sesaat setelah melakukan pertemuan, Jenderal Wong terlihat berlari untuk mengejar Prabowo. Dirinya mengaku mengagumi Prabowo dan mengajaknya untuk foto bersama dengan kabinetnya. Jenderal Wong sendiri merupakan presiden baru dari negara Vietnam. Dirinya baru dilantik setelah tolam selaku ekspresiden diangkat menjadi sekretaris jenderal partai di Vietnam. Selain Luong, Presiden Peru juga mengaku sangat mengagumi sosok Prabowo. Dina Boluarte bilang ketua partai Gerindra ini mampu membawa kesejahteraan bagi Indonesia. Dirinya bahkan bahagia bisa memiliki memperkuat hubungan Indonesia dan Peru bersama Prabowo. Saya yakin Indonesia akan terus sejahtera di bawah kepemimpinan Prabowo. Hubungan antara Indonesia dan Peru telah menguat selama hampir 5 dekade. Saya percaya kita bisa mendorong perdagangan, investasi dan pertukaran budaya. Ujar Presiden Peru. Selain itu, Presiden Peru juga menyebut bahwa kedatangan Prabowo menjadi tonggak sejarah dalam hubungan Indonesia-Peru. Belum lagi, Dina yakin Indonesia akan menjadi negara besar ke depannya. Bahkan Prabowo sudah diprediksi akan menjadi presiden hebat sebelum dirinya dilantik. Pasalnya banyak pemimpin dunia yang kagum dengan dirinya saat menjadi Menteri Pertahanan. Salah satu sanjungan datang dari Perdana Menteri Timor Leste yakni Sanana Gusmau. Dirinya gak segan-segan memuji Prabowo yang disebut akan membawa Indonesia menjadi negara maju. Saya yakin dia akan menjadi presiden yang luar biasa. Kemenangan yang luar biasa. Menunjukkan kepercayaan yang dimiliki rakyat Indonesia terhadap kepemimpinannya dan visinya untuk Indonesia. Ucap Gusmau. Berjasa Sampai Dapat Penghargaan Kegemilangan Prabowo di mata dunia sampai membuatnya banjir akan penghargaan. Presiden Indonesia ini bahkan sudah menerima berbagai gelar meski baru menjabat sebagai kepala negara. Baru-baru ini Prabowo Subianto menerima penghargaan saat dirinya berada di Peru. Politikus berusia 73 tahun ini menerima penghargaan El Sol del Peru. Hebatnya ini adalah salah satu tanda kehormatan paling tinggi yang ada di Peru. Gelar ini biasanya dianugerahkan sebagai bentuk pengakuan atas jasa luar biasa tokoh bagi bangsa Peru. Bahkan hanya kepala negara dan tokoh-tokoh internasional yang memiliki dampak besar yang bisa memiliki penghargaan ini. Dan hebatnya Prabowo berhasil menjadi salah satu pemilik gelar. Presiden Prabowo sendiri merasa tersanjung dirinya bisa mendapatkan penghargaan langkah ini. Dirinya menekankan Indonesia siap memperkuat kerjasama dengan Peru. Ini merupakan suatu kehormatan besar bagi saya saat berada di Peru. Terima kasih banyak Presiden. Ucap Prabowo Subianto dalam pernyataan Pers. Selain bertemu dengan Presiden Peru, Prabowo juga dijadwalkan untuk menghadiri KTTAPEC. Dalam forum tersebut, politikus berusia 73 tahun ini terlihat sangat vokal menyuarakan posisi Indonesia. Kami membuka sektor pendidikan kami. Kami mengundang universitas asing untuk membuka kampus. Kami juga mengundang rumah sakit asing untuk membuka cabang di Indonesia. Ucap Prabowo. Selain itu, Presiden Indonesia ini juga berani menyerukan para pemimpin dunia untuk lebih bijaksana ke depannya. Saat ini kita sedang mengalami ketegangan geopolitik. Tetapi saya optimis terhadap kepentingan kemanusiaan. Saya percaya bahwa para pemimpin negara-negara besar di dunia pada akhirnya akan selalu memilih kebaikan bersama. Tutur Prabowo. Jadi begitulah cerita peran besar Prabowo yang sudah diakui dunia. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?